assalamualaikum selamat pagi semuanya apa kabar teman-teman nah aku mau ajak teman-teman lagi buat lihat kegiatan di pagi hari ini itu masih pagi banget mereka juga bangunnya cepat dan sekarang aku mau cuci baju baby biar enggak numpuk jadi aku cuci sedikit-dikit ini kloter pertama cuci bajunya dulu jadi segala macam baju kita cuci dulu Nah buat baju baby ini aku cucinya manual ya jadi dicuci tangan gitu dulu juga malaika kayak gini jadi umur sebulan dua bulan itu aku masih dicuci manual karena kenapa suka aja sih dicuci manual gitu kalau masuk mesin cuci itu aneh aja rasanya pakai dipakein buat baby makanya aku cuci manual tapi nanti keringinnya aku masukkan ke mesin cuci biar lebih cepat kering soalnya lagi musim hujan ya kalau nggak dikeringin pasti bakalan lama dan nanti jadi bau makanya aku harus keringkan ini aku dibantu sama malaika Alhamdulillah nih mereka bisa membantu aku walaupun enggak banyak banget bantunya tapi lumayan meringankan karena bikin hiburan juga dia di sela-sela cuci baju ini prosesnya aku rendam dulu kira-kira 30 menit sampai sejaman gitu nah sambil tunggu bajunya direndam aku mau bersihkan airbag ini dulu sambil bersihin juga toples toplesnya soalnya udah berdebu dan malaika lagi main sama ayahnya jadi aku cepet-cepetin ini buat bersih-bersih nanti aku mandiin dia pas aku lagi cuci baju baby ini beresinnya cepet-cepet aja ya jadi sekilas gitu karena aku lagi free nggak ada kerjaan nih makanya aku mau bersih-bersih ini dulu biar nggak numpuk aja sih pekerjaan di rumah jadi aku bersihnya nyicil-nyicil karena untuk bersihin full serumah itu aku udah nggak kuat bener-bener nggak kuat aku udah mulai cepet-cape terus kalau berdiri lama itu pusing makanya kalau ada waktu aku beres-beres buat ngelap-ngelap atau apa pokoknya yang bersih-bersih gitu aku sempatkan nah kalau udah tinggal disusun kerapi lagi seperti sebelumnya ini aku taruh semua toples toples kue biar pak suami bisa lihat dan makan soalnya kalau ditaruh di lemari itu nggak dilihat jadi nanti nggak kemakan bagian ini udah selesai udah rapi sekarang aku mau lanjut buat nyapu dapur karena banyak debu-debu gitu kotoran-kotoran di lantai untuk ruang tengah sama ruang depan nanti aku sapu habis masak jadi aku sapu dapur dulu karena rutinitas aku bakalan lama di dapur biar kaki itu enggak kasar-kasar gitu injak lantai soalnya berdebu nih disini makanya aku sapu duluan yang ini nah ini aku mau lanjut cuci pakaian baby ditemenin malaika lagi karena aku bakalan mandiin dia dulu jadi sambil cuci ini dia juga berendam nah Baskam yang satu ini itu buat ngucek ya jadi aku tambahkan sabun lagi sama sedikit air terus aku kucek tadi pakaian yang udah aku rendam biar buat buat mestiin aja sih biar lebih bersih cuci pakaian baby ini aku harus selesaiin sebelum mamaku datang karena mamaku mau datang dari kampung takutnya nanti dia datang lihat pakaian ini belum bersih terus dia dicuci aku enggak enak aja gitu kalau misalkan nanti dia yang cuci soalnya dia nggak bisa lihat kalau aku kerja jadi biasanya dilarang gitu kerja kerja makanya aku cuci duluan sebelum dia datang jadi alhamdulillah banget kalau aku lahiran biasanya mamaku dan tantaku datang ke rumah sebulan dua bulan gitu tinggal buat temanin aku karena aku masih takut-takut gitu pegang bayi sama juga kayak kakakku pokoknya semua kakakku kalau misalkan ada lahiran pasti mamaku dan tantaku standby di rumah nah alhamdulillah banget ya kayak gitu jadi meringankan buat kita juga kakakku ee walk, walk, walk tak apa ini Neben Ini pakaian semua udah aku kucek Sekarang mau dibilas Ini bilasan pertama Biasanya aku bilas sampai 3 kali Biar sabunnya itu hilang ya Nah ini alasannya kenapa Kemarin aku cepet-cepet Perbaiki laundry room Karena kayak gini jadi lebih enak gitu Cuci-cuci bajunya Buat temen-temen yang pengen lihat Laundry room aku kemarin dekornya kayak gimana Aku gak dekor ya Aku cuman buat biar rapi aja Biar aku lebih nyaman buat cuci-cuci Jadi gak ada dekor-dekor di laundry room Karena aku juga gak kuat Buat dekor-dekor kayak gitu Jadi pokoknya bisa dipake Sambil aku bilasin pakaian Ini aku buat Malaika berendam dulu Soalnya dia suka banget main air Kalau udah di air gak mau berhenti Jadi biarin aja dulu dia mandi Sambil aku nanti menjemur Dalam sini ada spray yang pengen aku jemur Nah habis aku jemur Aku langsung keringkan pakaian-pakaian baby tadi Yang udah aku cuci Nah sekarang aku mau lanjut Buat jemur pakaian-pakaian baby Yang udah aku keringkan Ini aku pake jemuran kayak gini ya Aku masih belum beli yang Satu tiang gitu Tapi banyak aku belum sempat beli Pake yang ini aja dulu Dan selesai semua jemurannya Nah ini ya keadaan laundry room aku Masih berantakan Yang menjelas sudah bisa dipake Habis mandiin Malaika Aku mau masak Tapi sebelum itu Aku mau goreng tempe dulu Buat Malaika Soalnya tadi minta tempe mulu Jadi sarapannya pake tempe aja Tadi juga udah minumnya cool Gak apa-apa deh Makan tempe aja dulu Buat ganjal perut потом nmm Buat就ang dan vitamin apa itu tempe yuka suka habis itu aku mau lanjut buat makan siang sampai malam ini aku buat capcai kuah sayurannya ada jagung muda jagung kecil terus pakai wortel sama kol nanti tambahkan sosis nah untuk cabai hijaunya ini untuk tumis tempe kecap nah ini tempenya mau aku goreng buat tempe tumis kecap selamat menikmati ini dia ya bahan-bahan buat capcai kuah ada kol terus jagung muda sama wortel pakai bawang bombay buat numis ini buat tempe sama sosis pertama-tama aku tumis dulu bawang bombaynya habis itu aku tambahkan stok bubu dasar putih ditumis-tumis lagi sampai harum nah ini bumbunya udah mateng masukkan jagung sama wortelnya aduk-aduk sebentar baru tambahkan air ini aku banyakin airnya ya karena aku mau buat capcai kuah jadi di rumah ini tuh kalau berkuah-kuah gitu cepet habis pokoknya ditutup dulu nah untuk bumbu-bumbunya seperti biasa pakai kaldu jamur garam gula pakai lada juga ya nah habis itu baru tambahkan sosis tadi mau kasih bakso ayam juga tapi masih beku gitu jadi mager nungguinnya jadi sosis aja selanjutnya aku tambahkan saus tomat ini opsional sih kalau temen-temen mau pakai boleh aja kalau enggak nggak apa-apa juga aku tambahkan lagi buat habisin stok sausnya terus baru masukkan kolnya nah kalau udah mateng aku tambahkan tepung maizena yang udah aku larutkan nanti terakhir baru tambahkan daun bawang frozen oke capcai aku udah jadi sekarang aku mau lanjut di menu kedua yaitu tempe tumis kecap pakai stok bumbu yang ada lagi terus tambahkan cabai dikit-dikit aja ini aku buat tempe tumis kecap lain dari biasanya ya kalau temen-temen lihat video-video aku aku biasanya buat tempe tumis kecap yang basah kalau ini aku pengen kering pengen crispy crispy gitu tempenya makanya tadi aku goreng kering ini juga nggak aku tambahkan air biar lebih kering gitu tempenya ini dia oseng-oseng sebentar ya dan jadi deh untuk menu kedua sekarang aku mau lanjut buat sambal cabai hijau terus pakai chopper dari ravele ini membantu banget temen-temen kalau mau lihat reviewnya nanti aku tulis di atas ini nanti tinggal klik aja waktu aku buat bakso ini memudahkan banget buat ngehalusin apa aja bumbu daging-dagingan pokoknya ini membantu aktivitas aku di dapur sambal ini temen buat makan ayam goreng ya jadi aku goreng ayam ayam yang sudah aku ungkep sebelumnya bukan di hari ini udah beberapa hari yang lalu udah aku ungkep dan selesai juga untuk menu makan siang sampai makan malam ada tempe tumis kecap ada ayam goreng capcai kuah sama sambal cabai hijau habis makan seperti biasa lanjut cuci piring beres-beres dapur dan istirahat Alhamdulillah pekerjaan aku udah selesai pokoknya lega deh kalau udah masak udah cuci piring nanti tinggal beres-beresin rumah yang berantakan diberantakin sama malaika sama mainan-mainannya tapi ya nggak papa pokoknya pekerjaan utama tuh yang ini cuci piring bersi dapur masak kalau itu udah udah lega deh udah bisa istirahat-istirahat sejenak nah ini tinggal lap-lap dapur yang kotor-kotor minyak-minyak yang nempel-nempel oke teman-teman selesai juga semua pekerjaan aku hari ini sampai di siang hari ini aja rutinitas aku tiap pagi sampai siang semoga bermanfaat terima kasih yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax